Harganya sebenernya dibandingin sama beberapa ekwep lama ini gak terlalu mahal sih karena kalau kita liat disini ya nih Oke jadi hari ini gue mau ajak diskusi tentang Aerox karena kita akan melihat kira-kira seberapa mahal senjata emas di update level 140 Jadi paling gak kita bisa tau harus nabung berapa sampe update nya rilis nanti Ya sebenernya mau nabung gimana juga tetep aja susah buat rakyat jelata seperti gue Banyaknya uang tidak menjamin kebahagiaan apalagi kalau gak punya uang Karena memang senjata emas itu mahal apalagi di update baru kayak gini Jadi kalau memang temen-temen mau ngejar senjata emasnya mendingan siap-siap aja untuk top up yang banyak Tapi tenang aja karena sekarang kita bisa top up dengan harga yang lebih murah di Kevin Store 100% legal dan tentunya tercepat Dan juga temen-temen bisa banget pake kode promo diskusian Kevin Store untuk dapet potongan kalau top up di website Caranya kalian tinggal kunjungin websitenya Kevin Store di kevinstore.id Pokoknya ada gambar buka gue yang emang agak ngeselin itu Oke Nah lalu scroll aja ke bawah pilih gamenya disini gue ambil contoh Rx ya Oke Nah lalu masukin data akunnya Pertama masukin user ID dulu User ID ini bisa kalian lihat di setting lalu ada di sebelah kanan Lalu pilih servernya Lalu pilih nominal top upnya Dan jangan lupa masukin kode promonya diskusian Kevin Store Klik gunakan voucher valid Nah lalu pilih metode pembayarannya Terakhir tinggal masukin nomor whatsappnya Selesai Nah jadi langsung aja kunjungin website dan juga instagramnya Kevin Store Linknya udah gue taruh di deskripsi Oke kita langsung liat harganya sama-sama Oh iya By the way nantinya harga yang di server saya bisa jadi beda sama yang di server Taiwan ini Karena kan marketnya bisa jadi beda juga Tapi harusnya beda pun gak terlalu jauh bedanya Karena sama-sama server ibu kota yang gue jadikan patokan ini Oke kita langsung liat disini Ya dari sini aja Oke disini mulai dari mana ya Mulai dari Nah sini Yang pertama ini Ini adalah one handswordnya Nah gue gak akan jelasin efeknya secara detail Karena gue udah pernah bikin videonya Kalau temen-temen melihat videonya Bisa klik aja di atas kanan Atau klik linknya di deskripsi Oke yang pertama ini one handsword Dia ini bisa cash inverse scale Memberikan damage dari max HP kita Dan juga mengurangi max HP target di sekitarnya Kita liat disini harganya Rp150.200 Oke Lumayan mahal juga ya Ini kalau dirupiahin mungkin sekitar 3 atau 4 jutaan Untuk rakyat jelata seperti gue Itu bisa buat makan 3 bulan Kan bener papa miskin Oke lanjut Berikutnya kita punya ini Ini adalah one hand axe Efeknya kurang lebih dia bisa cash hammerfall Dan akan memberikan efek stun Ya kita liat disini harganya Rp6666 Wow serem banget Kayak angka setan Iya Rp60.000 diamond Oke lanjut berikutnya Kita punya disini maize Ini akan cash hurl zeni Dan memberikan damage tambahan ke medium monster Harganya Rp54.000 Ada yang jual Oke ya lumayan mahal juga Lanjut ke bawah sini Kita punya ini Ini tuh adalah dagger Dia akan memberikan mark kalau kita nyerang Dan juga akan meningkatkan damage yang diterima oleh target Harganya disini Rp100.000 diamond Wow lumayan juga ya Mantap Lalu lanjut lagi berikutnya Kita punya one hand rod Atau one hand staff Efeknya akan nge-cash judex Dan akan memberikan damage area Nah harganya itu Di angka Rp280.000 Bahkan sampai Rp300.000 Wow gila Kayaknya ini salah satu yang paling mahal Yang ada di update kali ini ya Ini kalau dirupiahin Bisa sekitar kurang lebih Rp89.000.000 Harganya udah mirip-mirip sama motor second Buset Sekarang ayo pergi ke warnet Sebelum warnetnya tutup Kita akan jual diri secara online Kita lanjutkan berikutnya kita punya ini Ini tuh assault rifle ya Dia akan nge-cash that eye missile Yang akan memberikan damage Oke harganya disini Rp81.000 Oke mantap Lalu lanjut berikutnya kita punya apa lagi nih Ini sniper Sniper rifle Efeknya akan nge-cash banishing buster Itu adalah normal attack yang bisa create Dan juga memberikan physical damage bonus Dan juga ini bisa Ngapus buff lawan Mantap Kita lihat disini Rp60.000.000 Oke Ya kurang lebih itu tadi Untuk yang one handednya Next kita lihat yang disini Ini tuh namanya apa ya Yang side hand ya Secondary hand Oke Nah disini yang pertama Kita punya shield merah ini Namanya adalah Bloody night shield Efeknya adalah meningkatkan Final critical damage reduction Dan juga final physical damage reduction Dan juga mengurangi damage yang diterima Ketika HP kita di bawah 30% Ya kita lihat disini harganya Rp42.000.000 Ya masih oke lah kelihatannya Lanjut Yang berikutnya Ini sama aja Ini namanya adalah Ultra lightweight magic shield Kalau yang ini Sama kayak si bloody night tadi Tapi nguranginya magic Ya kurang lebih gitu Disini harganya Rp90.000.000 Bahkan sampai Rp150.000.000 Wow lebih mahal Daripada yang physical tadi Sepertinya custom magic Lebih tinggi daripada physical ya Lanjut berikutnya Kita punya ini Ini adalah Revolver Ya Efeknya dia bisa nge-cash White prison Dia bisa bikin target immobilize Dan meningkatkan damage kita Ke target yang dalam efek immobilize Oke Kita lihat harganya disini Rp40.000.000 Wow Ini kenapa jomplang banget Ada Rp360.000.000 Ada Rp420.000.000 Tiba-tiba ada Rp40.000.000 Wow Tiba-tiba diskon harganya Ini lagi Shopee Flash Sale Lanjut berikutnya Kita punya ini Ini adalah shotgun Kalau yang ini Efeknya akan nge-cash Slug Shot Dia akan bikin black hole Dan akan narik target Dan sekitarnya Area sekitarnya ya Ketengah-tengah Dan dia bisa meledak Ledakannya itu Bisa create Mantep banget Harganya disini Rp50.000.000 Oke Cukup mantep Ya Lalu berikutnya Kita lihat yang two-handed Sekarang ya Yang two-handed Kita lihatnya dari mana nih Dari Bentar Dari Kebawah lagi Kebawah lagi Kebawah lagi Belum 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 Masih jauh Mana ya Agak jauh kayaknya ya Nah ini dia Nah dari Qatar ini Efeknya sama kayak dagger tadi Akan memberikan mark efek Kalau kita serang Dan akan meningkatkan damage Yang diterima oleh target Ya Harganya untuk Qatar Disini Rp140.000.000 Diamond Mantap sekali Lanjut berikutnya Kita punya longbow Ya Longbow ini Efeknya adalah Cash double strength Dan akan memberikan efek slow Ya Harganya untuk longbow Disini 101.000 diamond Ya kurang lebih 100 sampai 150.000 lah ya Lanjut Berikutnya kita punya Shortbow Ya Shortbow ini Efeknya sama kayak longbow Sama-sama nge-cash double strength Tapi yang ini akan memberikan true damage Ya Kita lihat disini Harganya 81.000 Wow Agak jauh ya Tadi longbow 101.000 Yang ini shortbow Harganya 81.000 Memang kayaknya Game kesayangan kita ini Pilih kasih Antara longbow Dan shortbow Menyedihkan Astagfirullah Uhti Itu perbuatan tercelah Ya itu dia Untuk shortbow Berikutnya kita punya Spear Nah Kalau spear ini Efeknya adalah Akan nge-cash dragon gas Elemennya water Memberikan damage area Dan juga slow Ya Harganya 81.200 Wow Ini juga jomplang banget Harganya turunnya Dari Ada yang jual 323.000 Tiba-tiba disini 81.200 Iya Ini turunnya jauh banget sih Gila Oke Lanjut Berikutnya kita punya Two-handed sword Kalau two-handed sword ini Efeknya akan nge-cash dragon gas Tapi elemennya fire Memberikan efek burn Dan juga true damage Iya Harganya Di angka 188.000 diamond Bahkan Tembus 300.000 juga Disini Gila 9.10 jutaan rupiah lah ya Ini kenapa senjata pada Mahal-mahal amat ya Berak sekebut Sakit Pala gua Wow Udah miskin harta Miskin ilmu Miskin akla Lanjut Berikutnya kita punya ini Ini tuh adalah Two-handed axe Iya Dia efeknya bisa nge-cash Zenny storm Dan juga bisa reset cooldown Skill active Tapi ya chance Oke Ya harganya disini 122.000 Cakep Lumayan juga Lanjut Berikutnya kita punya Scroll 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 dulu Kita punya Buku Ya Buku ini Efeknya adalah Saat kita casting skill Atau normal attack Ada chance untuk auto-cash firebolt Dan juga Meningkatkan HP recovery kita Atau regen kita lah ya Oke Harganya disini 99.000 100.000 Kurang lebih 100.000 diamond Lanjut Berikutnya kita punya Ini Ini adalah Two-handed staff Kalau ini Efeknya adalah Chance untuk casting firebolt Sama kayak buku tadi Kurang lebih Kita lihat harganya 98.000 150.000 Ya Cakep Lanjut Berikutnya kita punya Ini Ini adalah Heavy knuckle HKN Atau cast dragon gaspire Memberikan efek burn Dan juga true damage Oke Yang gak beda jauh Sama yang Two-handed sword tadi Lanjut Kita punya ini Light knuckle Auto-cash key wave Dan ada chance untuk Ngereset cooldown skill aktif kita Harganya Wow 122.000 disini Cakep Lumayan mahal Lanjut Berikutnya 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 Ada apa lagi Kita punya gitar Gitar ini Efeknya adalah Ada chance untuk Nge-cash musical strike Dan akan meningkatkan The buff penetration Jadi Chance the buff kita untuk masuk Akan lebih besar ya Oke Cakep Kita lihat disini harganya 100.000an Ya Lanjut Kita punya whip Whip ini sama kayak gitar tadi Tapi bedanya Ini tuh Akan auto-cast Throw arrow Akan meningkatkan The buff penetration juga Ya Harganya disini Paling mirip 120.000an Ya Cakep Lalu Huma shuriken Huma shuriken disini Efeknya adalah Setelah kita cast Throw shuriken Bisa ngeluarin Throw shuriken lagi Dan akan memberikan Damage tambahan Ke target Dalam efek slow Ya Ini harganya itu Di angka 188.000an Diamond Mantep Lalu lanjut Ninja sword Ninja sword disini Efeknya sama kayak tadi Setelah kita nge-cast Throw shuriken Bisa ngeluarin Throw shuriken lagi Dan akan memberikan Damage tambahan Ke target yang sedang Dalam efek bleed Kalau tadi itu slow Ini bleed Ya Harganya itu Di angka 100.000an Diamond Ya Oke lah ya Lanjut berikutnya Kita punya Bukunya taekwon Ini dia yang ditunggu-tunggu Kira-kira berapa Harganya Nah sebelum itu Efeknya adalah Saat kita nge-cast skill Ada chance untuk Neluarin Rocket technique Ini adalah skill Fire element Dan akan memberikan Damage tambahan Ke target yang sedang Dalam efek stone Ya Harganya Sayangnya belum ada Buku ini Belum drop Sama sekali Ya jadi kita belum bisa tahu Harganya berapa Yang gue tau pasti ya Harganya pasti mahal sih Ya sudah Ambil lah saja semua hartaku Ya itu dia tadi Untuk weapon ya Next kita lihat Untuk aksesorisnya Disini Disini ya Untuk aksesoris dulu Kita lihat dari yang ini Yang ini Efeknya itu adalah Petek dan juga Physical penetration Lalu refinya Ada physical damage bonus Dan juga final Physical penetration Harganya disini 88.888 Ya Lanjut berikutnya Kita punya ini Ini efeknya adalah M attack Dan juga magic penetration Refinya Magic damage bonus Dan juga final magic penetration Harganya 50.000 diamond Lalu kita punya ring ini Ya Ring ini Efeknya adalah Luck Dan juga Refinya luck Harganya disini 44.000 Oke Ini cukup murah ya Keliatannya Lalu lanjut Nah ini dia yang agak mahal Ini ring Efeknya adalah Fate Fate plus 38 Refinya juga Fate Harganya disini 180.000 Wow Oke Lumayan mahal Jadi kurang lebih Itu tadi untuk Aksesorisnya Next kita lihat Untuk talismannya Ya Talismannya disini ada 4 juga Kita gak hitung yang ini Karena ini adalah Di update Apa sih Trial illusion berikutnya Oke Kita lihat yang disini aja Yang disini Kita lihat Ini efeknya adalah Physical penetration Refinya juga Physical penetration Harganya disini 135.000 Mantap Lalu lanjut Berikutnya Yang kayak medali ini Efeknya adalah Crit Dan juga Refinya Crit damage bonus Harganya disini 200.000 Diamond Buset Ini tembus 5 jutaan Kurang lebih ya 5 juta rupiah Berak sekebun Harganya sama kayak Uang sekolah Anak 2 bulan Kalau kau kaya Harus bersyukur Kalau miskin ya Syukurin Lanjut Berikutnya kita punya ini Ini tuh efeknya adalah Physical attack Dan juga SPD Refinya final physical damage bonus Harganya disini 55.000 Ini agak sedikit jomblang juga ya Ada yang 170.000 Lalu ada yang 55.000 Agak jauh ya Lalu lanjut Yang ini Efeknya adalah Em attack Dan juga haste Refinya final magic damage bonus Harganya 770.000 Eh bukan 77.777 Angkanya hoki banget Jadi kurang lebih Tadi tadi harga Semua equip emas Yang ada di update Level 140 And bro Menurut gue harganya Sebenernya Dibandingin sama Beberapa equip lama Ini gak terlalu mahal sih Karena kalau Kita lihat disini ya Nih Nih Ini tuh Penetration Yang di update Juno Itu harganya Sampai 450.000 Diamond Iya itu Sekitar berapa tuh Kalau dirupiahin itu Sekitar 15 jutaan rupiah Iya Tapi kayaknya Tapi kayaknya update And bro Ini Gak ada yang semahal itu sih Oke jadi ya Mungkin masih lebih terjangkau Untuk kakek jelata Walaupun sebenernya Masih mahal juga Oke Jadi gimana menurut teman-teman Kira-kira teman-teman Mau nabung untuk equip yang mana Coba share di kolom komen ya Oke mungkin sekian aja video kali ini Like kalau suka Di sila kalau gak suka Dan see you di video selanjutnya Bye